Pendekar Patung Emas Jelit 5. 1. Mengusir Pendekar Pedang Tangan Kiri Cian Pityuan Sudah tentu, sudah tentu ujar Ki Tong Hong, sekalipun Cai Hai telah mengalami kekalahan total tetapi di dalam hati merasa sangat girang, sejak hari ini di dalam benteng terdapat seorang Tik Yau Tau yang memimpin hal ini merupakan suatu keuntungan bagi seluruh pendekar pedang dari benteng kami. Dengan perlahan Tiden menoleh ke arah Siapakta, ujarnya sambil tertawa. Siaheng, Siapakta ingin menggunakan uang saku sendiri menyamu seluruh saudara-saudara dari benteng, kau bilang kurang lebih harus membutuhkan uang berapa? Tik Yau Tau tidak usah berbuat demikian ujar Siapakta sambil tertawa, seharusnya dari pihak kami yang menyamu kau. Tidak, tidak, Siapakta akan mengundang, 30 meja perjamuan, 100 tahil uang perak cukup tidak? Hahaha, 1 meja perjamuan 3 tahil perak, ini sudah merupakan suatu perjamuan yang mewah. Siapakta juga hanya memiliki 100 tahil saja, kalau memangnya sudah cukup, baiklah kita putuskan demikian saja, mari kita laporkan pada pocu malam ini kita bersama-sama bergembira. Malam itu seluruh lapangan latihan silat telah penuh dengan meja-meja perjamuan yang diatur dengan sangat rapih, lampu menerangi seluruh penjuru, dengan tenangnya pocu sendiri si pedang naga emas which itu sampai orang yang terbawah pendekar pedang hitam kini menjadi tamu sendiri Tiden, 200 orang banyaknya bersama-sama bergembira pada meja perjamuannya masing-masing membuat suasana demikian ramainya. Tiden sendiri satu persatu menghormati setiap meja perjamuan dengan secawan arak, sikapnya sangat ramah dan simpatik sehingga orang-orang yang semula merasa tidak senang dengan kehadirannya ini lama-kelamaan timbul pula perasaan simpatik dari dalam hati mereka. Tetapi karena orang yang harus dihormati demikian banyaknya membuat dia makin lama semakin mabok oleh air kata-kata itu. Wichit Hu yang melihat langkahnya mulai gentah jangan segera ujarnya pada siap pekta sambil tertawa. Pekta, Tik Yau Tau sudah tidak kuat dengan kekuatan arak, cepat antar dia ke dalam kamar untuk beristirahat. Dengan sangat hormat siap pekta menyahut, segera dia meninggalkan meja perjamuan, mendekati Tiden yang sedang minum dengan puasnya di samping Ki Tong Hong, ujarnya dengan perlahan. Tik Yau Tau, kamu orang sudah mabuk. Sahut Tiden sambil gelengkan kepalanya, kita aku, mari kita teguk secawan lagi. Bila Tik Yau Tau tidak mau istirahat sebentar ke dalam kamar lebih baik kurangi sedikit dalam meneguk arak, kamu orang sudah meneguk terlalu banyak. Tiden sudah saling meneguk secawan arak dengan Ki Tong Hong segera putar tubuhnya dengan sempojongan dia berjalan kembali ke meja perjamuan Wichit Hu. Ujarnya sambil tersenjum. Wipocu, Boampu sama sekali tidak mabuk, harap kamu orang tua legakan hati. Hahaha, sahut Wichitus sambil tertawa, lohuliat kamu orang sudah menghabiskan 30 cawan arak. Bila mana tidak berhenti mungkin kamu orang sebagai majikan akan rubuh terlebih dahulu. Tidak mengapa, tidak mengapa, justru karena mabuk membuat hati menjadi semakin tenteram, Boampu pernah satu kali meneguk menghabiskan arak sebanyak 8 kati. Akhirnya otakku masih tetap segar dan bersih. Hehehe, buat apa kamu orang meneguk arak sebegitu banyaknya, haruslah kamu orang ketahui banyak minum merusak badan apalagi lu kamu belum sembuh benar-benar. Hahaha, sahut Tiden sambil tertawa terbahak-bahak, Boampu tidak takut merusak badan, hanya takut semakin minum semakin tidak mabuk. Wichitus tersenjum, tanyanya, kau gemar minum arak hingga mabuk? Sekali mabuk menghilangkan beribu-ribu macam kemurungan di dalam hati, Boampu kepingin sekali mabuk selamanya tidak sadar kembali, semakin mabuk semakin tenang semakin sadar semakin memusingkan kepala. Wichitus yang mendengar perkataannya ini segera memandang tajam wajahnya, tanyanya lagi, kamu punya kemurungan hati. Benar, kemurungan yang sangat banyak sekali, misalnya. Eh, misalnya ada seorang lelaki menjual obat tetapi Boampu sama sekali tidak tahu di dalam cupu-cupunya menjual obat macam apa. Wichitus yang mendengar kata-kata dalam keadaan mabuk itu tidak terasa menjadi tertawa geli, ujarnya, coba lihat, kamu masih bilang tidak mabuk. Baru saja kata-kata mabuk keluar dari mulutnya sekonyong-konyong, sebuah benda melayang turun dengan cepatnya dari tengah udara. Beraat, dengan menimbulkan suara yang keras benda itu tepat terjatuh di atas meja perjamuan membuat cawan serta mangkok pada beterbangan dan jatuh ke atas tanah. Orang-orang yang duduk di meja perjamuan itu begitu melihat benda tersebut tidak tertahan lagi air mukanya segera berubah hebat, sambil menjeret kaget mereka pada meloncat berdiri dari tempatnya masing-masing. Coba Anda terka benda macam apa yang terjatuh dari tengah udara itu? Ternyata sebutir batok kepala manusia yang masih meneteskan darah segar dari bekas bacokannya. Siapa kata yang melihat kejadian itu segera berteriak keras, oh Tian, bukakah dia adalah keng kian-sian dari pendekar? Penyang hitam? Sepasang matu dari wichitu berubah menjadi merah padam, dengan berat tanyanya, dia sedang meronda di atas gunung? Benar sahut siapa kata? Di dalam sekejap matu saja semua orang sudah bisa menduga peristiwa apa yang sedang terjadi, seluruh hadirin menjadi tenang kembali keadaan begitu sunyi senyapnya sehingga tidak terdengar sedikit suara pun, masing-masing tangan dengan kencang mencekal gagang pedangnya masing-masing sedang seluruh perhatian ditujukan siap menghadapi perubahan yang bakal terjadi. Plus plus plus. Siapa yang datang tanya Tiden dengan perlahan? Wichitu menggelengkan kepalanya, agaknya dia sendiri pun tidak tahu, tubuhnya dengan perlahan bangkit berdiri dari kursi, ujarnya dengan nada yang berat. Kawan dari mana yang sudah datang mengunjungi benteng kami, silahkan unjukkan diri untuk bertemu. Suatu suara aneh yang sangat menjeramkan segera berkumandang datang dari atas wuungan rumah di samping kiri lapangan latihan silat itu, sahutnya dengan seram. Aku, hihihi, orang siwi sungguh pandai kamu orang bersenang-senang mengadakan perjamuan hingga jauh malam tetapi tahukah kamu orang majat-majat yang bergelimpangan di tengah jalan sudah mulai mendingin? Para pendekar pedang merah yang ada di tengah perjamuan begitu mendengar di atas wuungan rumah ada orang segera siap menubruk ke atas, saat itulah Wichitu sudah membentak dengan keras, jangan bergerak. Para pendekar pedang merah tidak berani membangkang perintahnya terpaksa duduk kembali ke tempatnya masing-masing. Siapa sebenarnya saudara itu? Hihihi, kawan lama musahut orang itu sambil tertawa menjeramkan. HMM, HMM, selamanya Lohu hanya bersahabat dengan orang-orang jujur dan suka berterus terang, selamanya belum pernah berkenalan dengan seorang manusia yang suka main sembunyi-sembunyi seperti anak kura-kura. Orang itu tertawa terbahak-bahak, sahutnya, Lohu sendiri juga tidak punya niat untuk main sembunyi-sembunyi seperti cucu kura-kura. Sambil berkata terlihatlah sesosok bajangan manusia dengan kecepatan yang luar biasa melayang turun dari atas atap. Gerakan tubuhnya sangat ringan bagaikan burung walet, di dalam sekejap metu saja dia sudah melayang turun beberapa kaki di luar lapangan latihan silat tersebut. Rumah itu jaraknya dengan permukaan tanah tidak lebih setinggi 7-8 kaki, kini dengan satu kali lompatan saja ternyata dia bisa melayang turun dengan mudahnya hal ini dengan jelas memperlihatkan kalau ilmu meringankan tubuhnya sudah mencapai pada taraf kesempurnaan. Bentuk tubuhnya kaku persis seperti sesosok majat hidup yang baru saja bangkit dari kuburan. Jika dilihat usianya kurang lebih di antara 60-an, tinggi tubuhnya sedang bentuknya kurus kering rambutnya terurai awut-awutan, wajahnya kotor dan baju yang dipakainya pun compang-camping persis seperti orang pengemis, hanya saja dipinggang sebelah kanannya tersoren sebilah pedang panjang. Di samping itu dia memiliki sepasang metla yang sangat tajam bagaikan sambaran kilat, pada saat berkelebat membuat orang yang melihat pada bergidik saking ngerinya. Diam-diam which itu menghembuskan napas dingin, karena walaupun dia tidak tahu siapa orang itu tetapi dalam hatinya sadar kalau malam ini kedatangan seorang musuh yang sangat tangguh. Sesudah berhasil menenangkan pikirannya barulah hujarnya, maaf pandangan lohu sudah lamur, siapakah sebenarnya saudara ini? Orang aneh itu mementangkan mulutnya tertawa dingin sehingga terlihatlah sebaris giginya yang kuning memuakan sahutnya. Selama beberapa tahun ini Wipocu selalu memimpin bulin, kedudukannya pun sangat terhormat. Tidak aneh kalau sudah melupakan kawan lama. Hem, HMM, ujar hui citus sambil tertawa dingin tak henti-hentinya, walaupun sudah lama lohu mempunyai kedudukan sebagai pimpinan seluruh bulin tetapi selamanya tidak pernah terlalu memandang tinggi kedudukan ini, Asalkan kawan-kawan karib dari satu jalan yang sama lohu tidak akan melupakan untuk selamanya. Tetapi kamu orang sudah lupakan aku? Hal ini dikarenakan saudara memang bukannya kawan lama dari lohu. Mendadak wang puh kianpek berjalan mendekati wichitu, ujarnya dengan perlahan, suheng coba lihat telinga kanannya. Mendengar perkataan itu dengan cepat wichitu memperhatikan telinga sebelah kanan dari orang itu dengan sangat teliti saat itulah dia baru menemukan kalau telinga kanannya jauh lebih kecil dari telinga kirinya, tidak tertahan tubuhnya tergetar dengan sangat keras, serunya. Hahaha, kau adalah si pendekar pedang tangan kiri cian pitiwan? Hahaha, bagus sekali, bagus sekali, akhirnya kenal juga, sungguh untung sekali, untung sekali. Walaupun wichitu boleh dihitung merupakan seorang yang sangat tenang tetapi saat ini pada wajahnya tidak urung menampilkan perasaan terkejutnya juga, sama sekali tidak terduga olehnya si pendekar pedang tangan kiri cian pitiwan yang pada masa lalu merupakan seorang pemuda tampan kini sudah berubah menjadi seorang jelek yang sangat mengerikan. Yang datang tidak akan punya maksud baik, yang bermaksud baik tidak akan datang, ini hari si pendekar pedang tangan kiri cian pitiwan muncul di tempat itu sudah tentu membawa maksud yang tidak baik, apalagi jika dilihat gerak-geriknya yang tambah lincah agaknya sukar untuk dihadapi jika dibandingkan dengan dahulu. Bahkan kedatangannya kali ini bertepatan dengan beradanya Tiden di dalam benteng, apa mungkin Tiden benar-benar merupakan muridnya? Apa betul dia yang perintahkan Tiden untuk masuk benteng bertindak sebagai mata-mata? Sesudah berpikir sampai di sini tidak tertahan lagi hati wicicu berdebar dengan kerasnya. Kepandaian yang dimiliki Tiden saja dia sendiri sudah merasa sulit untuk hadapi, kalau benar-benar Tiden merupakan muridnya si pendekar pedang tangan kiri cian pitiwan ini maka dengan jelas sekali memperlihatkan kalau kepandaian silat dari pihak lawan sudah mencapai pada taraf yang jauh lebih tinggi dari dirinya, dengan demikian kemungkinan sekali benteng pek, kiam po akan musnah di dalam serangannya kali ini. Pikiran tersebut dengan cepat berkelebat di dalam benaknya, segera dia putar tubuhnya berkata kepada Wang Pu Kian Pek yang berdiri di sisinya. Sute, perhatikan seluruh gerak gerik dari Tiden, dengan perlahan-perlahan coba dekati tubuhnya bila menemukan gerak geriknya sedikit mencurigakan segera turun tangan kuasai dia. Wang Pu Kian Pek sedikit mengangkuk kemudian dengan berpura-pura tidak sadar tubuhnya mulai bergeser ke sisi tubuh Tiden. Tiden yang selama ini selalu menganggap Wichitu sebagai majikan patung emas sudah tentu tidak terlalu memperhatikan gerak gerik dari Wang Pu Kian Pek yang mulai bergeser mendekati tubuhnya itu. Pada air muka Wichitu dengan perlahan-lahan mulai menampilkan senjuman, sambil memandang tajam ke arah si pendekar pedang tangan kiri Chian Pityuan ujarnya. Dua puluh tahun tidak bertemu, tidak disangka Chian Heng sudah berubah menjadi sedemikian rupa. Semuanya ini merupakan pemberian dari Wito Apochusahut si pendekar pedang tangan kiri Chian Pityuan dengan dinginnya. Bagaimana perkataanmu ini? Sejak aku orang si Chian kau lukau telinga kananku di depan umum Karvena merasa malu untuk bertemu dengan orang maka di dalam beberapa tahun ini aku orang si Chian selalu bersembunyi di tengah gunung hingga saat ini. Tapi ujar Wichitu, sesaat sebelum terjadinya pertandingan pada waktu itu kita pernah berjanyi terlebih dulu, tidak peduli siapapun yang terluka atau terkalahkan tidak diperkenankan mendendam di dalam hati, mungkin Chian Heng sudah melupakan akan hal ini. Hahaha, tidak lupa, tidak lupa, aku orang si Chian sama sekali tidak mendendam. Lupa atau tidak hanya dalam hatimu sendiri yang jelas ujar Wichitu sambil tersenjum. Aku orang si Chian benar-benar tidak akan mendendam di dalam hati, ada pepatah mengatakan menang kalah merupakan kejadian yang biasa di dalam suatu pertempuran, kemarin kalah mungkin hari ini akan pulang dengan memperoleh kemenangan, buat apa mendendam di dalam hati. Lalu ini hari Chian Heng punya perhitungan pulang dengan memperoleh kemenangan Tanya Wichitu lagi. Benar sahut Chian Pityuan sambil mengangguk, aku orang si Chian tentu punya hak ini bukan? Sudah tentu ada, sudah tentu ada, tetapi kamu orang tidak seharusnya membunuh anak murid Lohau, kamu orang merupakan seorang jago yang punya nama sangat terkenal di dalam bulin, kini ternyata turun tangan membunuh Juh seorang boampu yang masih rendah tingkatannya, hal ini membuat Lohau merasa kecewa bagi dirimu. Sebenarnya aku orang si Chian tidak punya niat untuk bunuh dia, kesemuanya karena dia sendiri yang mencari mati. Oh oh benar begitu Tanya Wichitu sambil tertawa dingin. Aku orang si Chian sebetulnya punya niat dengan hormat untuk menemui kau itu Apochu, siapa tahu anak muridmu itu terlalu memandang rendah orang lain, dia melihat aku orang si Chian berpakaian compang-camping dan miskin ternyata tidak memperkenankan aku masuk bahkan memaki-maki dan meperolok-olok aku orang, terpikir olahku dengan peraturan yang keras dari bentengmu ini sudah tentu tidak mungkin memiliki seorang anak murid semacam dia, karena itulah orang semacam itu tidak mungkin bisa terpakai lagi di sini maka aku mewakili kamu orang menyingkirkan nyawa dari sini. Siapakta yang mendengar perkataan ini menjadi sangat gusar, mendadak dia meloncat bangun dari tempat duduknya, sambil mengaum keras bentaknya. Omong kosong, Keng Kian Sian merupakan pendekar pedang yang paling luhur hatinya, paling jujur dan paling menuruti aturan, kamu bangsa tua sudah bunuh dirinya kini memfitnah lagi, aku akan adu jiwa denganmu terlebih dulu. Sambil berkata dia meloncat ke arahnya sambil mencabut pedang dari sarung segera dia melancarkan satu serangan dasyat ke depan. Chian Pit Yuan tertawa terbahak-bahak, tubuhnya sedikit miring ke samping segera terhindarlah dari tusukan dasyat. Siapakta ini bersamaan pula kaki kanannya maju satu langkah ke depan dengan tepat berhasil menghajar pundak Siapakta, membuat tubuhnya tidak tahu lagi mundur beberapa langkah ke belakang dengan sempojongan sambil tertawa keras ujarnya. Minggir sedikit, kau masih terlalu jauh untuk lawan aku. Siapakta merupakan salah satu pendekar pedang merah yang tertua di dalam benteng Pek Kiampo ini, julukannya satu kali tusukan menembus suluh hati, sudah sangat terkenal di dalam dunia Kangou, kini satu tusukannya bukan saja berhasil digagalkan oleh Chian Pit Yuan bahkan tubuhnya sendiri berhasil pula dipukul oleh Chian Pit Yuan hingga mundur sempojongan. Hal ini merupakan suatu kejadian yang jauh di luar dugaan. Dengan perkataan lain, hal ini membuktikan kalau kepandaian silap dari si pendekar pedang tangan kiri Chian Pit Yuan ini sudah berhasil dilatih hingga mencapai pada taraf kesempurnaan. Wichitu yang melihat kejadian itu segera sadar kalau siapakta bukanlah musuh dari Chian Pit Yuan itu, jika pertempuran ini diteruskan tidak lebih juga bikin malu saja segera bentaknya dengan keras, Pekta, kau mundur. Tetapi siapakta sama sekali tidak mau ambil peduli bentakannya itu, sambil membentak keras sekali lagi dia menyambarkan pedangnya ke depan, pedangnya diputar hingga mirip naga yang sedang menari di dalam sekejap mati saja. Dia sudah berhasil melancarkan empat jurus serangan sekaligus dengan gerakan menusuk, membabat, membacok serta menyambar. Keempat jurus serangan ilmu pedang ini walaupun dilakukan dengan sedikit perbedaan waktu tetapi waktu dilancarkan keluar mirip sekali dengan empat buah serangan dilancarkan sekaligus di sekeliling tubuh Chian Pit Yuan itu. Tetapi sebaliknya Chian Pit Yuan sama sekali tidak mencabut keluar pedangnya, tubuhnya masih tetap berada di tempat semula. Hanya saja kakinya dengan sangat ringannya bagaikan mengalirnya mega di angkasa, tubuhnya dengan sangat lincah berhasil menghindarkan diri dari seluruh serangan itu. Pada saat serangan yang keempat baru saja dilancarkan terlihatlah telapak tangannya sedikit miring dengan sangat hebat. Dia berhasil menghajar perut siapakta. Waktu melancarkan serangan itu sama sekali tidak dilakukan dengan cepat, hanya kecepatan serta kejituan serangannya itu membuat siapakta tidak berhasil menghindarkan diri lagi dari serangan itu. Bagaikan sebuah tiang besar tubuh siapakta dengan mengeluarkan dengusan berat rubuh ke atas tanah dengan kerasnya. Seluruh hadirin di tempat itu begitu melihat hanya di dalam satu gerakan saja Chian Pit Yuan berhasil memukul rubuh siapakta. Tidak terasa pada melototkan matanya lebar-lebar sedang air mukanya berubah dengan sangat hebatnya. Dalam hati Wichitu sadar kalau dia harus secepat mungkin turun tangan sendiri, tetapi baru saja dia hendak maju ke depan, Tiden yang berada di sampingnya jauh lebih cepat satu tindak dari dirinya, terlihat tubuh Tiden sedikit berkelebat dia sudah berada di hadapan Chian Pit Yuan. Sebenarnya Wong Pu Kian Pek terus-menerus bersiap diri untuk menguasai Tiden, tetapi gerakan dari Tiden jauh lebih cepat daripada apa yang dipikirkan, hampir-hampir boleh dikata sesaat tubuh Tiden sudah berada satu kaki dari tempat semula dia baru turun tangan dan berusaha mencegah kepergian Tiden itu, tetapi gerakannya ini sudah tentu tidak mencapai pada sasarannya tidak terasa air mukanya berubah menjadi merah padam, bentaknya, Tiden, kamu mau berbuat apa? Tiden sudah menjongkokkan diri di samping tubuh siapakta, terlihatlah dari samping mulutnya darah segar masih menepes keluar dengan derasnya sedang keadaannya pun berada di dalam keadaan tidak sadarkan diri, segera dia angkat kepala sambil ujarnya. Saudara itu cepat kemari membimbing si atau aku ke samping. Seorang pendekar pedang putih yang berada di dekatnya segera maju ke depan dan membopong tubuh siapakta yang tidak sadarkan diri itu ke samping tubuh wici itu. Setelah itu barulah dengan perlahan Tiden bangkit berdiri dan memandang tajam ke arah Cian Pityuan, ujarnya sambil tertawa dingin. Gerak-gerikmu sungguh tidak jelek hanya bila mana dengan mengandalkan kepandayan ini saja sudah berani mengacau benteng pek kiampo ini mungkin tidak begitu mudah. Tadi Cian Pityuan sudah melihat dengan jelas kalau gerakan tubuhnya sangat cepat sekali, dalam hatinya tidak urung merasa terkejut juga kini tidak terasa lagi dia lebih memperhatikan beberapa kejap ke arahnya, dengan pandangan yang sangat tajam dengan sangat teliti dia mulai memeriksa Tiden dari atas kepala hingga ujung kakinya, kemudian barulah katanya, Siapa kau? Hem, HMMM, orang yang ada di dalam kalangan ini kecuali saudara seorang lainnya merupakan orang-orang dari benteng pek kiampo. Hahaha, oh ha, begitu ujar Cian Pityuan sambil tertawa terbahak-bahak, lohu pernah dengar di dalam benteng pek kiampo terdapat pendekar pedang merah, putih serta hitam, Hei bangsa cilik kamu termasuk dari tingkatan yang mana? Pendekar pedang hitam sahuti dan singkat. Cian Pityuan yang mendengar perkataan ini tidak tertahan lagi mengerutkan alisnya kencang-kencang, ujarnya dengan kurang percaya. Pendekar pedang hitam? Kalau begitu cepat menggelinding dari sini, kalau tidak hem, HMMM jangan salahkan lohu turun tangan kejam lagi terhadap dirimu. Sekalipun aku hanya seorang pendekar pedang hitam tetapi dalam hati aku masih punya pegangan untuk membereskan orang semacam kamu. Cian Pityuan begitu mendengar perkataan itu segera menjadi gusar, sambil angkat kepala serunya dengan keras. Hei orang siwi, kamu orang apa mau lihat pendekar pedang hitamu yang ini juga kehilangan nyawa? Begitu wicitu melihat sikap dari Tiden terhadap pihak lawannya segera tahulah dia bahwa Tiden tidak mungkin merupakan anak muridnya, tetapi untuk membuktikan kalau Tiden sama sekali tidak punya hubungan dengan pihak lawan di dalam hatinya segera timbul keinginan untuk melihat masing-masing pihak saling bergebrak dulu, maka sambil tertawa keras ujarnya. Cian Heng, kalau memangnya kamu orang tahu kalau di dalam bentengku ini terdapat pendekar pedang hitam, putih serta merah, apa mungkin kamu orang tidak tahu kalau di dalam benteng kami ini berlaku juga satu peraturan? Cian Pit Yuan menjadi tertegun, tanyanya. Peraturan apa? Setiap orang yang masuk ke dalam benteng ini bila mana hendak bertempur lawan lohu maka terlebih dahulu harus melewati tiga rintangan, memukul rubuh pendekar pedang hitam terlebih dahulu kemudian melewati rintangan pendekar pedang putih, merah baru kemudian bergebrak sendiri dengan lohu. Hem, HMMM, ujar Cian Pit Yuan sambil tertawa dingin, tapi seorang pendekar pedang hitamu sudah aku bunuh. Lohu tidak melihat dengan metu kepala sendiri siatuasi pada saat itu, mungkin juga kamu bunuh dia dengan siasat licin. Cian Pit Yuan menjadi sangat gusar, sahutnya kemudian, baiklah pendekar pedang hitam itu boleh tidak dihitung tetapi, yang baru saja ini, dia bukan orang yang lohu tunjuk sudah tentu tidak bisa dihitung. Cian Pit Yuan semakin gusar lagi, sambil menuding ke arah Tiden ujarnya sambil tertawa dingin. Kini dengan resmi kamu tunjuk pendekar pedang hitam ini untuk bergebrak lawan aku orang Cian. Tidak salah sahut Wichitus sambil mengangguk. Aku orang Cian kalau tidak turun tangan masih tidak mengapa, tapi begitu turun tangan maka pasti akan bunuh orang, apakah kau tega melihat anak muridmu terbunuh oleh aku orang Cian. Hahaha, sebaliknya lohu malah yang mau beri nasihat padamu lebih baik sedikit berhati-hati, mungkin yang binasa adalah kamu orang sendiri. Cian Pit Yuan mendengus dengan dinginnya, dia tidak mau ambil bicara lebih banyak lagi, sambil menoleh ke arah Tiden ujarnya. Hei bangsa cilik, ajoh mulai turun tangan. Tidak bisa, tidak bisa ujar Tiden, kamu orang adalah pihak yang mencerbu ke dalam benteng kami ini sudah seharusnya kamu orang yang turun tangan terlebih dulu. Cian Pit Yuan tidak bisa menahan hawa amarahnya lagi, bentaknya. Bangsa cilik, orok busuk, kamu orang berani mengejek di depan metelohu. Sambil berkatat tangannya dengan sangat dasyat menghajar dada pihak musuhnya. Dia tetap tidak siap sedia menggunakan pedangnya, hal ini dikarenakan dia sama sekali tidak percaya kalau seorang pendekar pedang hitam semacam Tiden ini bisa mengalahkan dirinya. Padahal Tiden sendiri juga tak punya pegangan yang teguh untuk memperoleh kemenangan ini tetapi kini dengan nyalinya yang besar dia ingin mencoba bergebrak dengan seorang musuh yang tangguh ini, dia tidak takut kalau sampai dikalahkan bahkan dalam hatinya dia mengharapkan kalau dirinya bisa dikalahkan, sehingga dengan demikian dia bisa membatalkan perjanjiannya dengan majikan patung emas itu, karena dia sudah berjanji dengan majikan patung emas asalkan di dalam bulim dia bisa menemui seorang yang bisa mengalahkan dirinya atau bertempur seimbang dengan dirinya maka segera dia akan memperoleh kebebasan kembali. Maka itulah dia sangat mengharapkan bisa dikalahkan oleh pihak lawannya yang tangguh ini, tetapi dia tidak berani mengalah secara sengaja oleh karena itulah. begitu melihat Cian Pityuan melancarkan serangan dasyat ke arah dadanya dengan cepat dia menyambut serangan itu dengan telapaknya juga. Plak sepasang telapak tangannya masing-masing bertemu menjadi satu terlihatlah tubuh Tiden mundur satu langkah ke belakang. Cian Pityuan begitu melihat Tiden hanya berhasil dipukul mundur satu langkah saja tidak terasa air mukanya berubah sangat hebat, sambil tertawa aneh hujarnya. Hem, HMMM punya simpanan juga, coba terima satu seranganku ini lagi. Suaranya baru keluar dari mulut, telapak tangannya sudah menyambar datang. Dengan menggunakan jurus Coyuan Hoasu, telapak tangannya dengan dasyat menghajar perut dari Tiden. Tiden tidak mau adu keras lawan keras lagi, tubuhnya sedikit miring ke samping dengan menggunakan jurus pek hok liang chi atau bang au putih mementangkan sajak tubuhnya dari bawah ke atas balas mengancam bahu pihak lawan. Cian Pityuan tertawa dingin, telapak tangannya segera berubah jurus, tubuhnya memutar ke sebelah kanan dengan menggunakan jurus jilang tan san awat jilan memikul pakaian, balas menjerang jakan darah tayang hiat, di kening sebelah kiri dari Tiden. Kedua orang itu saling serang menjerang dengan kecepatan bagaikan kilat, di dalam sekejap saja puluhan jurus sudah berlalu tetapi masing-masing tetap seimbang tanpa ada yang berhasil merebut di atas angin. Dengan keadaannya seperti ini lama-kelamaan hati Cian Pityuan menjadi sedikit gugup dan bingung. Pada 20 tahun yang lalu dia dikalahkan di bawah serangan pedang Wichitsu dengan menahan perasaan malu segera hilang dari dunia kang au untuk berlatih dengan giat di tengah pegunungan yang sunyi, kini sesudah berhasil melatih ilmunya di dalam hati menganggap dengan mudah mungkin dia berhasil mengalahkan Wichitsu sehingga terbalas dendam sakit hati terpapasnya, telinga sebelah kanannya itu, siapa tahu pada pertempuran pertamanya secara resmi dia sudah berhadapan dengan seorang pendekar pedang hitam yang sukar untuk ditundukan. Hanya cukup seorang pendekar pedang hitam saja sudah demikian lihainya hal ini membuktikan kalau Wichitsu yang sekarang jauh lebih lihai daripada Wichitsu 20 tahun yang lalu. Semakin bertempur hatinya semakin terperanyat sehingga di dalam keadaan yang tidak tenang itu membuat seluruh jurus serangan yang dilancarkan semakin tidak karuan, karena itulah sesudah lewat 5-60 jurus lagi lama-kelamaan dia sudah terdesak hingga berada di bawah angin. Dalam hati Tiden juga tidak menginginkan dia terkalahkan dengan sangat cepat karena itulah bentaknya dengan keras. Pusatkan seluruh perhatian untuk bertempur, kalau tidak segera kamu akan dikalahkan. Tian Pit Yuan menjadi sangat terkejut segera dia pusatkan seluruh perhatiannya untuk menghadapi musuh, tenaga murninya diatur sehingga lancar dengan demikian dia berhasil juga menyambut setiap serangan musuh yang sangat genting itu. Kedua orang itu semakin bertempur semakin cepat hingga akhirnya semua hadirin hanya melihat sekumpulan bajangan manusia yang sebentar naik sebentar turun kemudian terdengar pula suara menyambarnya angin pukulan yang sangat dasyat. Siapapun tidak bisa melihat dengan jelas yang mana Tiden dan mana pula Tian Pit Yuan sendiri. Sesudah bertempur kurang lebih empat jurus lagi tiba-tiba, blok, terlihatlah bajangan manusia itu berpisah dan masing-masing mengundurkan diri beberapa langkah ke belakang. Air muka dari Tian Pit Yuan berubah menjadi hijau membesi, tangan kirinya dibalik terdengar suara pekihkan naga pada tangannya sudah bertambah dengan sebilah pedang panjang yang sangat tajam dan memancarkan sinar kebiru-biruan, bentaknya dengan keras. Bangsat cilik, cepat ambil pedangmu, lohu akan mencoba juga kepandayanmu di dalam permainan pedang. Bila kau berhasil menyambut seratus jurus serangan lohu ini maka sejak ini hari lohu akan mengundurkan diri dari bulim selamanya tidak akan mendatangi benteng pekihampo ini untuk menuntut balas. Bagus, bagus sekali sahuti dan sambil tersenjum, hanya saja kamu orang sudah bunuh satu saudara kami maka sebelum kau meninggalkan tempat ini maka telinga sebelah kirimu harus ditinggalkan juga. Saking gusarnya air muka Cian Pityuan yang sudah berubah menjadi hijau membesi semakin jelek lagi, teraknya dengan keras. Bangsat cilik, bangsat cacungu anjing, mungkin kamu orang sudah bosan hidup, cepat ambil pedangmu. Kiranya pada 20 tahun yang lalu Cian Pityuan sekalipun jadi orang sangat aneh tetapi suka kebagusan, sesudah telinga sebelah kanannya terluka oleh pedang Wichitu karena perasaan malunya inilah segera dia angkat sumpah untuk membalas dendam sakit hati itu, kini dia dengar Tiden mau menabas telinga sebelah kirinya juga tidak terasa menjadi sangat gelusar sekali. Tiba-tiba terdengar Wichitu tertawa terbahak-bahak ujarnya. Cian Heng, bagaimana kalau ganti baju dulu baru melanjutkan pertempuran ini? Air muka dari Cian Pityuan segera berubah menjadi merah padam, ujarnya dengan gusar. Hei orang siwi menang kalah masih belum ditentukan jangan keburu girang dulu. Semua orang yang hadir di tempat itu sesudah mendengar perkataan dari Wichitu ini barulah memperhatikan keadaan dari Cian Pityuan, terlihatlah pakaian bagian dadanya sudah sobek beberapa bagian hal ini memperlihatkan kalau pertempuran yang baru saja selesai ini dia sudah terkalahkan, tidak aneh kalau dia minta berganti dengan pertempuran pedang. Tiden ketika melihat seluruh sinar metode dari orang-orang yang ada di sekitar tempat itu memandang ke arahnya dengan perasaan kagum tidak terasa hatinya merasa sangat bangga, ujarnya sambil tertawa-tawar. Saudara mana yang mau meminyamkan pedangnya untuk siau tegunakan? Sebilah pedang panjang segera dilemparkan ke arahnya. Tiden sesudah berhasil menyambut pedang itu dilihatnya sebentar seluruh tubuhnya kemudian barulah hujarnya kepada Cian Pityuan sambil tertawa. Mari, silahkan mulai melancarkan serangan. Perasaan gusar yang menghiasi wajah Cian Pityuan dengan mendadak lenyap tanpa bekas sedang sikapnya pun segera berubah menjadi sangat serius. Pedangnya dilintangkan di sepan dada sepasang matanya memandang mendatar ke depan agaknya seluruh perhatiannya sedang dipusatkan pada ujung pedangnya, sehingga kelihatan sekali sikapnya yang gagah tidak malu disebut sebagai seorang jago nomor wahid. Wichitu yang melihat keadaannya itu menganggukkan kepalanya dengan perlahan kepada Wong Pityuan Pityuan yang berada di sisinya ujarnya dengan perlahan. Kamu lihat bagaimana? Tidak jelek sahut Wong Pityuan Pityuan dengan perlahan juga, orang ini sudah melumarkan tiga kekuatan luar menjadi satu kekuatan dasyat, agaknya latihannya sudah mencapai pada tingkatan yang ke-6 dari puncak kesempurnaan. Wichitu menghela nafas perlahan, ujarnya. Hei, bila ini hari bukannya Tidak yang turun tangan mungkin kerugian dan penderitaan yang akan dialami benteng ini akan jauh lebih berat lagi. Wong Pukian Pek mengangguk dengan perlahan dan tidak ambil bicara lagi, karena saat ini Tidak serta Cian Pityuan yang sedang bertempur di tengah kalangan sudah mencapai pada situasi yang sangat tegang dan seru, jika dibicarakan terhadap mereka boleh dikata pertempuran kali ini merupakan suatu pertempuran yang paling sengit yang tidak mungkin tidak dilihat. Tidak serta Cian Pityuan yang saling berhadap-hadapan dengan perlahan mulai menggesarkan diri ke tengah kalangan, suatu suasana pertempuran yang sangat seru dan sengit membuat pernapasan setiap hadirin terasa sangat sesat. Sesudah melewati suatu pertempuran sunyi yang cukup seru dan menegangkan, pertama-pertama Cian Pityuan lah yang mulai bergerak maju, terdengar dia membentak keras tubuhnya bersama pedang panjangnya bagaikan kilat cepatnya menubruk ke arah Tidain. Terlihat sinar pedang berkelebat beberapa kali, di dalam sekejap metu dia sudah melancarkan tujuh kali serangan gencar ke arah seluruh tubuh Tidain. Kering, 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 kering. Pedang panjang Tidain dengan lincahnya bergerak dan menari di tengah bajangan serangan pedang dari Cian Pityuan itu, dengan sangat mudahnya dia berhasil mematahkan ketujuh buah serangan dasyat itu, pedang panjangnya menjadi semakin kencang bersama-sama dengan angin sambaran yang sangat tajam. Dia balas menjerang tujuh buah serangan dasyat ke arah tubuh Cian Pityuan. Cian Pityuan dengan cepat mematahkan setiap serangan itu kemudian masing-masing meloncot mundur ke belakang sekali lagi dengan saling pandang ke arah pihak lawan mereka mulai bergeser mengelilingi kalangan pertempuran. Kali ini Tidain melancarkan serangannya terlebih dahulu, dia bersuit dengan nyaringnya, pedang panjangnya diputar sedemikian rupa sehingga terlihat bunga pedang berterap dengan memenuhi angkasa sedang tubuhnya terus menerjang ke depan hingga mencapai di depan tubuh pihak musuh. Pedangnya digetarkan sehingga bunga-bunga pedang memancar ke arah wajah-wajah si pendekar pedang tangan kiri Cian Pityuan itu sedang ujung pedangnya sendiri menabas ke arah pinggangnya. Dengan cepat Cian Pityuan menggetarkan pedangnya mematahkan serangan itu sedang tubuhnya dengan cepat mundur dua langkah ke belakang baru bisa terhindar sama sekali dari serangan Tidain ini. Begitu tubuhnya mundur dengan beraninya dia menerjang kembali ke depan, kakinya dengan mantap setindak demi setindak maju ke depan satu serangan, disusul dengan satu serangan yang lain sehingga bagaikan terbangnya naga serta burung hang yang sedang menari, mirip juga seperti mengamuknya hujan badai melanda tengah samudera membuat Tidain terpaksa mundur dua langkah juga ke belakang. Kedua orang itu sekali lagi menerjang ke depan, di tengah berselimutnya bajangan pedang membuat tubuh kedua orang itu sukar dibedakan, semua orang hanya merasakan pandangannya. Menjadi kabur sukar dilihat jelas keadaan yang sesungguhnya, mereka hanya sering mendengar benturan senyata tajam diselingi dengan percikan bunga-bunga api, tidak tertahan lagi hati mereka ikut berdebar-debar. Seluruh lapangan latihan silat itu berubah menjadi sunyi senyap, selain suara desiran serta menyambarnya angin serangan yang tajam ditimpah dengan hiruk-pikuk dari meja-meja perjamuan yang terbentur sama sekali tidak terdengar suara lainnya lagi setiap orang dengan pandangan yang melongo memandang pertempuran pedang yang sangat seru dan menegangkan itu. Diam-diam William In menyawil ujung baju dari Hang Mong Ling, ujarnya setengah berbisik. Kini kamu tidak cemburu dan iri lagi bukan terhadap dia? Air muka dari Hang Mong Ling segera berubah menjadi merah padam, dengan setengah tertegun tanyanya. Iri terhadap siapa? William In segera mencibirkan bibirnya, ujarnya. HMM kamu orang jangan pura-pura lagi di hadapan ku Hang Mong Ling menjadi bingung dan gugup ujarnya. In mo'ai kamu bagaimana bisa bicara begini? Aku mana mungkin iri terhadapnya, kepandaian silatnya begitu tinggi asalkan kita mau berlatih dengan rajin di bawah bimbingannya maka aku. Tidak usah bicara lagi potong William In sambil tertawa merdu, aku hanya ingin meminyam kesempatan ini beri nasihat kepadamu, kepandaian silatnya jangan dikata kita tidak akan sanggup menangkan dia sekalipun ajaku sendiri juga mungkin bukan tandingannya, sejak ini hari kau harus berlatih sungguh-sungguh di bawah bimbingannya, jangan lagi mengorek dan menyakiti hatinya sehingga dia tidak betah hidup di dalam benteng kita. Hang Mong Ling sengaja memperlihatkan perasaan bingungnya, tanyanya. Bagaimana aku bisa menyakiti hatinya sehingga memaksa dia meninggalkan benteng kita ini? Kamu orang jangan terlalu pandang rendah aku, aku juga bukan seorang anak kecil berusia 3 tahun, tadi pagi dengan sengaja kau berikan sebilah pedang yang supah putus kepadanya, aku melihat hal ini dengan sangat jelas sekali. Air muka dari Hang Mong Ling sekali lagi berubah menjadi merah padam ujarnya. In Mo Ai makin bicara kau makin tidak karuan, pedang itu diputuskan oleh Kisuko bagaimana bisa dihubungkan dengan aku? HMM, kau lihat aja aku sangat pandang dia sehingga dalam hati merasa tidak puas, tentang hal ini aku sendiri juga paham maka aku mau memaafkan dirimu, tetapi bila mana kau mendesak terus jana penesalahkan aku kalau tidak mau peduli kau lagi. Hang Mong Ling melihat willian ini dibuat marah olehnya segera ujarnya dengan gugup. Kau anggap pedang itu aku yang patahkan terlebih dahulu apa bukan begitu? Sengaja Hang Mong Ling memperlihatkan perasaan tidak puasnya, ujarnya lagi. Coba kau pikirkan, aku juga tidak punya kepandayan untuk menduga hal-hal yang akan datang bagaimana bisa tahu kalau ajahmu akan pinjam pedang dariku untuk dia gunakan? Dan dengan sengaja aku rusak pedangnya terlebih dahulu. HMM, sejak sebelumnya kamu sudah menduga kalau ajahku tentu akan pinjam pedang darimu. Hei, ujar Hang Mong Ling sambil menghela nafas panjang, kalau kamu berpikir begitu aku juga tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Agaknya willian ini sedikit menjadi gusar karena sikapnya yang ketus itu, sambil memandang tajam ke arah wajahnya katanya lagi. Jika didengar omonganmu, agaknya kamu tidak puas dengan aku? Aku tidak punya perasaan begitu, aku hanya takut kamu salah paham terhadap omonganmu. Willian In segera tertawa dingin, ujarnya. Omong yang sejujurnya urusan pagi ini sekalipun ajahku juga dapat melihat dengan jelas, Sebetulnya dia punya niat untuk maki kamu hanya karena permintaanku untuk memaafkan kesalahanmu ini sehingga dia tidak jadi, HMM kini jika kamu masih begitu. Mendadak suatu jeritan ngeri yang sangat aneh sekali berkumandang di tengah lapangan dengan kerasnya memotong pembicaraan selanjutnya dari willian ini itu. Si pendekar pedang tangan kiri Cian Pityuan sudah dikalahkan, pada saat pertempurannya dengan Tiden mencapai pada jurus yang ke-90 mendadak dia bersuit keras tubuhnya dengan cepat mengundurkan diri beberapa kaki jauhnya dari tempat semula kemudian disusul dengan putar tubuh ujung kakinya menutul permukaan tanah dan melayang pergi dari situ, Terlihatlah bagaikan segulung asap hitam dengan kecepatan yang luar biasa dia melarikan diri keluar dari benteng pek kiam po. Di dalam sekejap mati saja dia sudah melenyapkan dirinya tanpa bekas. Seluruh pendekar pedang yang ada di tengah kalangan itu dibuat tertegun oleh kejadian ini, Mereka semua tahu kalau Cian Pityuan dudah dikalahkan tetapi tidak paham dengan care bagaimana dia bisa menderita kekalahannya itu. 2. Kecurigaan Wilianin Pedang panjang dari Tiden ditunjukkan ke bawah, sesudah berdiri termenung beberapa waktu lamanya barulah dengan menggunakan ujung pedangnya menusuk sebuah telinga yang penuh dibasahi oleh darah segar. Ternyata dia memapas juga telinga sebelah kiri dari Cian Pityuan. Seluruh pendekar pedang yang hadir di sana sesudah melihat hal itu barulah meletus sorak-sorai yang sangat keras, bahkan tidak sedikit di antara mereka yang meloncat-loncat dan menari saking girangnya. Kepandaian silat dari Tiden membuat mereka menjadi mabok, membuat mereka menjadi terpesona dan kagum. Di tengah suara sorak-sorai serta teriakan memuji itulah dengan setengah berbisik ujar Wong Pu Kian Pek kepada diri Wichitu, jika melihat keadaan ini agaknya dugaan kita sama sekali meleset. Siapa bilang tidak, sejak sekarang juga kita tidak boleh bertindak gegabah sehingga membuat dia merasa curiga terhadap kita. Tidak ujar Wong Pu Kian Pek, dengan pedangnya dia melukai Cian Pityuan hal ini hanya bisa membuktikan kalau dia bukan murid dari Cian Pityuan, sedangkan mengenai dia musuh dari benteng kami ataukah kawan dari benteng kami kita masih membutuhkan waktu untuk membuktikannya. Wichitu yang mendengar perkataan itu dalam hatinya merasa sedikit tidak puas, ujarnya. Bila mana di dalam hatinya punya niat busuk terhadap benteng kita, dengan mengandalkan kepandaian silat yang dimilikinya sekarang ini, kenapa dia harus berbuat demikian, dengan terang-terangan bukankah masih sanggup? Dia berhenti sejenak kemudian sambungnya lagi. Sekarang persoalan yang terpenting adalah dengan care bagaimana membuat dia mau tinggal di dalam benteng kita ini untuk selamanya. Hihihihi, sahut Wong Pu Kian Pek sambil tertawa ringan, Xiao Teh punya satu siasat yang bagus yang akan memaksa dia berdiam di benteng kita untuk selamanya, hanya mungkin Su Heng tidak akan mencetujuinya. Wichitu segera memandang tajam wajahnya, lewat beberapa saat kemudian barulah sahutnya, coba kau utarakan. Hahaha, jodohkan saja In Ji kepadanya sahut Huan Pu Kian Pek dengan nada setengah gujon. Wichitu menjadi tertegun, kemudian termangu-mangu lama kemudian barulah ujarnya sambil tertawa paksa. Su Teh, kamu sedang omong gujon? I. Su Heng Mu sudah menjodohkan In Ji kepada Hang Bong Ling bagaimana kini bisa membatalkan perjodohan itu untuk berbalik dijodohkan kepadanya? Sambil berkata dengan langkah yang lebar dia berjalan menuju ke arah Tiden yang saat ini sedang dikepung oleh pendekar pedang di tengah-tengah kalangan. Malam ini dengan keadaan Mabok Tiki Yau Tau berhasil memukul rubuh pendekar pedang tangan kiri Chian Pityuan, jika berita ini sampai tersiar di dalam dunia kangongu agaknya tidak akan ada orang yang mau percaya. Bo Ampua tidak sanggup menawan dia sebenarnya dalam hati sedang merasa kecewa ujar Tiden sambil tersenjum. Hahaha, hanya ini saja sudah sangat cukup, waktu itu sesudah Lohau melukai satu telinganya membuat dia harus bersembunyi di tengah gunung selama 20 tahun lamanya tanpa berani bertemu dengan seorang manusia pun ini malam Tiki Yau Tau berhasil melukai telinga lainnya mungkin selama hidupnya ini tidak punya muka untuk berkelana di dalam bulim lagi. Hahaha, ujar Tiden sambil menghela nafas, jika dia tidak bunuh seorang saudara kita terlebih dahulu, Bo Ampua juga tidak punya niat untuk melukai dia. Berbicara sampai di sini segera tanyanya lagi, bagaimana dengan luka dari si atau aku? Hahaha, luka dalamnya agak parah tetapi tidak ada bahagia terhadap nyawanya, Lohau sudah kirim orang menghantar dia pulang ke kamar untuk berobat. Mari pergi. Kita lihat-lihat bagaimana keadaan lukanya kata Tiden. Hari kedua karena pertempurannya melawan Cian Pityuan membuat luka dipinggang Tidekambuh kembali, sehingga dia tidak pergi ke lapangan latihan silat untuk memberi pelajaran silat kepada kesepuluh orang pendekar pedang merah itu, dengan langkah yang perlahan menuju kamar siapakta untuk menjenguk keadaan lukanya kemudian kembali ke kamar untuk beristirahat. Siang harinya, terlihatlah Hang Mong Ling menuju ke kamarnya untuk menjenguk keadaan luka dari Tiden, ujarnya. Tiki Yau Tau, bagaimana dengan luka dipinggangmu? Baikan bukan? Oh oh, terima kasih atas perhatianmu, sedikit baikan. Si Yau Tau menerima perintah dari Suhu untuk datang menemani Tiki Yau Tau. Bila mana Tiki Yau Tau punya niat berpesiar ke atas gunung Si Yau Tau akan bertindak sebagai petunjuk jalan. Hei, ujar Tiden, luka dipinggang Si Yau Tau masih belum sembuh, untuk berpesiar ke puncak selaksabuda atau puncak emas rasanya tidak begitu leluasa biarlah lain hari saja. Tapi di atas gunung ada sebuah tempat yang mempunyai pemandangan alam yang sangat indah sekali bahkan tidak perlu. Mengeluarkan tenaga untuk mendakinya, lebih baik kita pesiar ke sana saja. Oh oh melihat pemandangan desa tanya Tiden lagi. Tidak, sumber air sembilan naga. Tiden berpikir sebentar kemudian barulah sahutnya sambil mengangguk. Baiklah, biar bagaimanapun kita juga sedang menganggur, jauh lebih baik untuk jalan-jalan. Sehingga kedua orang itu sesudah membereskan pakaiannya dan meminta izin dari Wichitu segera bersama-sama keluar dari dalam benteng Pek Kiyampo itu. Gunung Gaudisan ini merupakan pusat agama Buddha yang umum sehingga kuil-kuil yang didirikan di atas gunung sangat banyak jumlahnya. Kedua orang itu sesudah melewati kuil Lian Hoa Si, Hoa Jensi, Tiang Loji Kuan Simsi dan terakhir sampailah pada kuil yang terbesar jaitu Ban Lian Si. Kuil selaksa tahun ini didirikan pada jaman Kim. Hoa Siu Tong Hwe I Tong pernah bertapa di tempat ini juga, ruangan di dalam kuil boleh dikata dibagi menjadi tujuh ruangan besar misalnya Loteng Tai Ohlu, ruangan Kun Lo Tin, ruangan Hiet Hu Tin, ruangan Tian Ong Chee, ruangan Kim Kong Tin, ruangan Tai Oh Tin serta yang terakhir Coan Tin. Bangunan dari ruangan Coan Tin itu sangat aneh sekali, bagian atas dari bangunan itu berbentuk persegi panjang sedang bagian bawahnya berbentuk bulat sehingga bentuknya mirip dengan paku terbalik. Seluruh bangunan terbuat dari bata merah tanpa menggunakan sebuah tiang pun, bagian depan maupun bagian belakang terdapat pintu yang tingginya kurang lebih tiga kaki hingga mirip dengan pintu kota. Di dalam ruangan terletakkan patung-patung Buddha yang terbuat dari tembaga setinggi satu kaki lebih lima enam lebarnya tujuh depa, keadaannya sangat angker dan gagah bahkan bentuk ukirannya pun sangat indah membuat setiap orang yang melihat tidak tertahan pada menghela nafas panjang. Tiden sesudah melihat-lihat kuil itu dan minum bedi dalam kuil barulah bersama-sama Hang Mong Ling keluar dari kuil untuk meneruskan perjalanan ke depan. Sesudah melewati kuil Heihawesi, Ieongsi, Hieloksi, Kiamliongsi, Besiankeng serta jembatan Ching Hang Beng Watsiao sampailah mereka di selat Leongbun. Di samping sebuah telaga terdapatlah suatu tebing yang terjal, air bening dengan derasnya memancar keluar dari bagian di atas menerjang ke bawah sehingga terbentuklah sebuah air terjun yang sangat indah sekali. Di samping air terjun berdirilah berpuluh-puluh gua kecil yang mirip sekali dengan gua naga, air yang terjun dari atas dengan mengeluarkan suara yang gemuruh memancarkan percikan air keempat penjuru. Inilah yang disebut sebagai sumber air kuil Heihawesi dan merupakan satu pemandangan aneh yang terdapat di atas gunung Godisan ini. Tiden yang melihat pemandangan di tempat itu tidak terasa hatinya menjadi mabok dan terpesona oleh keindahan tempat tersebut, tidak terasa pujinya. Orang-orang delang selat serta sumber air yang paling bagus dan paling aneh di seluruh dunia boleh dikata Leongbun di atas gunung Godisan ini merupakan yang pertama, ternyata berita itu sedikit pun tidak salah, pemandangan di situ sungguh indah sekali. Hang Mongling yang dalam benaknya sedang memikirkan urusan lain saat ini hanya berdiam diri saja tanpa mengucapkan sepatah katapun. Tiden yang melihat Hang Mongling lama sekali tidak menjawab segera ujarnya sambil tertawa. Hang Heng, kamu bilang betul tidak? Oh, benar, benar sahut Hang Mongling dengan gugup, Tiki Yau Tau bilang, bilang. Ha, 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 aku bilang pemandangan dari sumber air Leongbun ini sungguh indah sekali. Benar-benar, sahut Hang Mongling termenung sambil menganggup. Melihat sikapnya yang gugup sinar metu, Tiden segera memandang ke arahnya dengan sangat tajam, tanyanya. Hang Heng, kamu sedang pikirkan apa? Hang Mongling termenung sebentar kemudian barulah sahutnya dengan perlahan. Aku sedang pikirkan urusan malam itu urusan kemarin malam? Bukan, urusan pada malam yang lalu. Sengaja Tiden memperlihatkan sikapnya yang bingung dan tidak paham terhadap perkataan ini, tanyanya lagi. Kenapa dengan malam yang lalu? Hang Mongling memandang sekejap ke arahnya kemudian memandang lagi ke arah percikan air terjun itu, ujarnya. Malam yang lalu bila mana siau tetau kalau Lu Kongcu itu adalah si pendekar baju hitam Tiden yang punya nama sangat terkenal di dalam bulim sudah tentu tidak mungkin akan terjadi urusan yang sangat tidak menjenangkan itu. Dalam hati diam-diam Tiden merasa sangat geli, tetapi pada air mukanya sengaja memperlihatkan perasaannya yang sedang tertegun, tanyanya. Hang Heng kamu sedang berbicara apa? Hang Mongling menjadi sedikit gemas, sambil pukul batok kepalanya sendiri ujarnya. Sudahlah, Tik Yau tahu ku yang baik. Si Yau Te sejak dulu sudah mengenal kau adalah Lu Kongcu itu. Aku tidak mengerti kau sedang berbicara apa. Yang tidak mengerti seharusnya adalah aku ujar Hang Mongling sambil tertawa pahit. Malam itu dengan gajah seorang Kongcu kajah yang suka pelesiran kau pergi ke sarang pelacur Tohauhloayuan mencari Liu Su Chen. Karena waktu itu Si Yau Te tidak tahu kalau kau adalah si pendekar baju hitam Tiden. Begitu dengar perkataanmu yang sombong membuat perasaan gusar dalam hatiku bergolak sehingga terjadilah bentrokan dengan kau. Tetapi, kalau memangnya di sarang pelacur Tohauayuan kau sudah menang kenapa sampai sekarang kau masih begitu tidak puas terhadap aku? Hang Heng ujar Tiden sambil tersenjum, sebetulnya kau sedang bicara kenapa? Tik Yau Te tidak perlu pura-pura bodoh, di sini tidak ada orang lebih baik kita bicara dengan belak-belakan saja. Hang Heng sudah salah mengenal orang, Si Yau Te pada malam yang lalu tidak pernah pergi ke sarang pelacur Tohauhloayuan. Hem, hem, Hang Mongling tertawa dingin tak henti-hentinya, ujarnya. Si Yau Te tidak akan membocorkan rahasia dari Tik Yau Tau, kau legakan hati saja sekarang Si Yau Te hanya ingin mengetahui tujuan yang sebenarnya dari Tik Yau Tau. Hei, Hang Heng seruti dan sambil mengerutkan alisnya rapat-rapat, sedang air mukanya mulai kelihatan berubah, semakin bicara semakin tidak karuan, sebenarnya sudah terjadi urusan apa? Bagaimana jika Hang Heng ceritakan dengan jelas urusan yang sebenarnya mungkin Si Yau Te akan bantu pikirkan? Dengan pandangan yang gusar Hang Mongling memandang beberapa saat lamanya ke arahnya, kemudian ujarnya dengan marah. Baiklah kau tidak mau bicara juga tidak mengapa, aku yang akan bicara. Karena kau tahu aku sering pergi cari Liu Suchen. Untuk bersenang-senang dan tahu juga kalau aku sudah dijodohkan dengan Nonawi maka sengaja kau menanti di sarang pelacur Tohauhloayuan untuk mencari setori dengan aku kemudian membawa aku bersama Chang Bon Pai Wu kembali ke benteng. Hang dalam anggapanmu dengan mencekal titik kelemahanku ini hendak berusaha mencapai tujuan dari siasat licinmu, bukan begitu? Air muka dari Tiden segera berubah menjadi sangat keren, ujarnya sambil bangkit berdiri. Jalan, kita kembali ke dalam benteng pek, kiampo mau apa tanya Hang Mongling berubah air mukanya. Laporkan seluruh kejadian ini kepada suhumu agar dia yang pergi melakukan penjelidikan yang teliti, mari kita buktikan bersama. Lu Kongcu yang kau temui di dalam sarang pelacur Tohauhloayuan itu benar-benar tidak aku yang berbuat. Seperti ajam jagoi yang kalah bertempur, dengan lemasnya Hang Mongling menundukkan kepalanya rendah-rendah, ujarnya kemudian. Dengan jelas kamu tahu kalau aku tidak akan berani menceritakan keadaan yang sesungguhnya, buat apa kamu mau menggunakan care ini. HMM kau takut sesudah menceritakan kejadian ini lalu nonawi tidak mau dikawinkan dengan kau. Hang Mongling mengangguk dengan perlahan. Tiden tertawa dingin lagi, ujarnya. Tetapi kau sudah menganggap siyaute adalah lu Kongcu itu, urusan ini harus dilaporkan kepada suhumu agar urusan bisa menjadi jelas kembali. Plus 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 ooo plus plus plus. Hang Mongling yang dikata begitu menjadi lemas, ujarnya sambil menundukkan kepalanya rendah-rendah. Ini hari siyaute mengajak kau kemari semuanya bertujuan untuk membicarakan urusan ini, aku ingin kau melepaskan aku kali ini saja, kini kalau memangnya kau tidak mau mengakui maka, maka, jaah, sudahlah. Tidak bisa, urusan ini harus diselidiki sampai jelas Hang Mongling menjadi semakin gugup, ujarnya. Buat apa? Bila mana urusan ini sampai tersiar luas sekalipun nama dan kedudukanku akan hancur akan tetapi kau sendiri juga sama sekali tidak akan mendapatkan keuntungan apa-apa, bukan begitu? Aku tidak takut sahuti dan tegas, sebetulnya aku memangnya tidak punya niat untuk tetap tinggal di dalam benteng Pek Kiempo kalian, apalagi aku sendiri juga bukanlah lu Kongcu yang kau maksudkan tadi, bila mana urusan ini sampai tersiar luas malah membuat namaku pun menjadi bersih. Berbicara sampai di sini, segera ujarnya lagi tegas, ajoh jalan, kita pulang. Air muka dari Hang Mongling berubah menjadi pucat pasi bagaikan majat, sahutnya kemudian dengan gugup. Baik, baik, sudahlah, biarlah anggap Siawute sudah salah menduga orang lain, di sini Siawute minta maaf terlebih dulu bagaimana? Mau bukan? HMM, dengusti dan dengan sangat dingin, aku mewakili nonawi merasa kecewa, tidak disangka kau Hang Mongling ternyata seorang macam begitu. Wajah Hang Mongling segera berubah menjadi merah padam bagaikan kepiting rebus, sahutnya. Siawute pergi ke sarang pelacur atau hoayuan cari hiburan, sebetulnya hanya iseng saja, padahal di dalam hati Siawute hanya terpikir willian in seorang saja. Liu Su Chen itu apakah pelacur dari tau hoayuan potong tidain? Benar. Aku lihat wajah dari nonawi sangat cantik bagaikan sekuntum bunga yang baru saja mekar, kalau kau sudah miliki dia buat apa pergi luaran cari kesenangan lagi sehingga menjadi seorang calon suami yang busuk? HEI, ujar Hang Mongling sambil menghela nafas, tadi Siawute sudah bilang kesemuanya ini hanya karena iseng saja. HMM, cari kesenangan bersama dengan Changbon Piau seorang ahli di dalam main judi, minum, pelesiran serta mengganggu ketentraman rakyat jelata. Persahabatan Siawute dengan Changbon Piau boleh dikata tidak terlalu rapat, kemarin malam ketika dia melihat Siawute minum arak seorang diri di atas loteng kedai arak maka dia datang mendekat untuk berkenalan dengan Siawute kemudian memaksa Siawute untuk temani dia pergi ke sarang pelacur Tau Hoa Yuan untuk cari kesenangan, padahal, padahal di sana paling banyak Siawute juga minum arak saja, tidak akan berbuat lebih jauh dari itu. Akhirnya di dalam sarang pelacur Tau Hoa Yuan kalian bertemu dengan Lu Kong Cu itu potong tiden dengan cepat. Benar. Dia sedang ditemani Liu Su Chen minum arak cari kesenangan. Lalu kalian juga akan mengundang Liu Su Chen, Lu Kong Cu itu tidak mau melepaskan sehingga dengan demikian kedua belah pihak terjadi ribut-ribut di akhiri dengan suatu pertempuran. HMMM. Macam apa Lu Kong Cu itu? Dia menyebutkan diri sebagai putra dari Menteri Negara Lu Kosian dan merupakan seorang pemuda suka pelesiran yang sangat terkenal sekali di ibu kota, wajahnya mirip sekali dengan kau bahkan boleh dikata pinang di belah dua. Halo, bisa ada urusan ini, lalu bagaimana tanya Ti Ten dengan sedikit terkejut. Dia tidak mau melepaskan Liu Su Chen untuk keluar menyambut kedatangan kami bahkan mengoceh dan mencemooh. Mo'oh aku dari dalam kamar membuat kemarahan si Yauta memuncak, saat itulah segera si Yauta terjang ke dalam kamar untuk beri hajaran kepadanya, siapa tahu. Dia juga bisa ilmu silat benar sahut hang mongling. Karena si Yauta tidak tahu kalau dia juga seorang berilmu maka di dalam keadaan yang tidak memandang sebelah metu kepada pihak musul leherku terhajar satu kali oleh kepalanya. Kalau didengar kisahmu sekarang ini maka ceritamu ketika di hadapan pocu yang mengatakan sudah bertemu dengan seorang berkerudung di tengah jalan merupakan cerita yang bohong belaka? Hei, si Yauta terpaksa harus berbuat demikian sahut hang mongling sambil menghela napas panjang, karena bila mana suhuku dan nonawi tahu kalau si Yauta pergi ke tempat pelacuran untuk cari kesenangan maka di dalam keadaan gusar mungkin sekali segera membatalkan ikatan perkawinan kami. Hei, tadi kau bilang lu, Kongcu itu mirip dengan aku, coba kamu bilang apanya yang mirip? Semuanya mirip. Haha sungguh menarik sekali sahuti dan sambil bertepuk tangan, di dalam dunia ini ternyata ada orang yang mempunyai wajah mirip dengan ku bahkan bisa ilmu silat juga. Hei, waktu itu walaupun si Yauta tidak menduga kalau dia bisa ilmu silat tetapi gerakan tangan si Yauta saat itu tidak perlahan, bila mana bukannya kepandaian silat yang dimilikinya jauh melebih si Yauta tidak mungkin bisa memukul rubuh si Yauta hanya di dalam satu gebrakan saja. Karena itu lalu kau anggap dia adalah aku yang berbuat sambung Tidain sambil tertawa. Benar, tetapi sekarang, sekarang si Yauta tahu kalau dugaanku itu salah. Oh Jauh ujar Tidain lagi, kemarin malam secara diam-diam kau rusak pedangmu kemudian memerintahkan Ki Tong Hang untuk bergebrak lawan aku. Kamu orang punya rencana untuk bunuh aku jah? Tidak, tidak Hei, em, sungguh tidak? Benar, memang demikian sahut Hang Mong Ling dengan wajah yang merah padam, si Yauta mana berani memerintahkan Ki Tong Hang untuk bunuh kau, si Yauta hanya mengharapkan dia bisa melukai kau sehingga dengan begitu kamu tidak punya muka lagi untuk menyabat kedudukan sebagai Kiyautau Benteng Pek, Kiyampo kami. Aku lihat urusan ini terpaksa harus dilaporkan kepada Suhumu agar dia orang tua bisa mengirim orang untuk menjelidiki asal usul yang sebenarnya dari Lu Kong Chu itu. Jangan, jangan, ujar Hang Mong Ling gugup, bila bertindak demikian maka urusan si Yauta di dalam sarang pelacur Tawau Loayuan menjadi deketahui juga oleh mereka, Tik Yautau, tolonglah. Heem, tidak bisa ujar Tiden dengan wajah yang sengaja diperlihatkan keren, sekarang dikarenakan urusan ini menyangkut dirimu sangat hebat maka kau bilang tidak akan mencurigai diriku, begitukah sudah berhasil kawin dengan Nonawi saat itu kau bisa. Bicara sembarangan lagi, karena itu aku anggap lebih baik sekarang juga kita bikin jelas urusan ini. Tik Yautau harap berlegakan hatimu, yang si Yauta takutkan adalah tidak bisa menikah dengan Nonawi, sesudah kita kawin maka tidak ada urusan lainnya lagi yang penting bagi diriku. Heeh, kalau begitu kau harus angkat sumpah, kalau tidak aku tidak akan lega hati. Baiklah sahut Hang Bong Ling sungguh-sungguh, Tian Ong berada di atas aku Hang Bong Ling sejak hari ini bila mana berani menunjuk Tik Yautau sebagai Lukong Chu, maka aku akan mendapatkan kematian tanpa tempat kubur yang baik. Tiden yang melihat dia berlutut di atas tanah dan mengangkat sumpah dengan sikap yang betul-betul serius dalam hatinya segera merasa memandang rendah terhadap sikapnya, pikirnya dalam hati. Hem bangsa cilik ini hanya bagus di luar jelek di dalam, sudah licik banyak akal tidak bersemangat lagi, tidak aneh kalau wicitu merasa mencesal putrinya dijodohkan kepadanya. Hang Bong Ling sehabis angkat sumpah segera bangkit berdiri dari atas tanah, saat itulah mendadak seperti sudah menemukan sesuatu air mukanya berubah sangat hebat, serunya. Celaka. Kenapa tanya Tiden dengan tertegun? Sambil menunjuk ke arah sebuah hutan rima di tempat kejauhan ujarnya dengan gemetar. Aku, aku melihat sesosok bajangan manusia berkelebat, berkelebat di antara hutan itu. Dengan cepat Tiden menoleh ke arah hutan itu, tanyanya, sudah melihat jelas siapa orang itu. Mirip sekali dengan sumbo aiku. A-a-a tidak mungkin sahut Tiden sambil gelengkan kepalanya keras-keras, bagaimana dia bisa sampai di sini juga? Mungkin dia menguntit kita kemari Tiden menjadi tersenjum, ujarnya. Bila mana dia ingin ikut kemari buat apa harus menguntit secara diam-diam. Sambil mengusap kering-keringat yang mengucur keluar membasai keningnya ujar Hang Mong Ling lagi. Tik Yau Tau kau tidak tahu, pada saat kejadian terputusnya pedang kemarin pagi dia juga dapat mengetahui kalau kejadian itu merupakan perbuatan Si Yau Tau sebelumnya. Pada kemarin malam sesaat Tik Yau Tau bertempur melawan Cian Pit Yuan dengan meminyam kesempatan ini dia memaki diri Si Yau Tau. Ini hari Si Yau Tau mengundang Tik Yau Tau naik gunung untuk pesiar sudah tentu dia merasa curiga kalau Si Yau Tau akan berbuat tidak senonoh terhadap diri Tik Yau Tau sehingga sengaja menguntit kemari. Kemungkinan juga orang itu bukan dia, buat apa kamu begitu terkejut dan cemasnya? Hei, Si Yau Tau ingat sekali malam itu dia memakai pakaian berwarna merah, sedang bajangan tadi pun agaknya memakai pakaian berwarna merah juga. Sekalipun orang itu adalah dia, tetapi kau sama sekali tidak berbuat senonoh kepada ku buat apa takut. Hang Mong Ling tertawa pahit, sahutnya. Si Yau Tau takut dia mendengar seluruh perkataan yang kita ucapkan tadi. Kemungkinan ini sangat tipis, jaraknya dari sini ke sana sangat jauh sekali, dia tidak mungkin bisa dengar jelas. Keadaan dari Hang Mong Ling saat itu mirip sekali dengan semut yang kepanasan, dengan cepat sekali dia berjalan pulang pergi ujarnya kemudian. Tidak bisa, tidak bisa jadi, pikirannya sangat tajam dan cerdik, asalkan dia bisa dengar sedikit saja maka segera gak akan bisa menduga delapan sembilan bagian. Hei, hei, bagaimana sekarang enaknya? Tiden memandang sekejap ke sekeliling tempat itu kemudian barulah ujarnya dengan nada yang rendah. Aku akan ajari kamu satu kera, nanti sesudah kita pulang ke dalam benteng segera kau pergi jenguk dia. Bila mana melihat sikapnya sedikit tidak beres maka terbukti kalau orang itu adalah dia. Saat itu dengan cepat kau pergi menemui suhumu dan berlutut di hadapannya untuk mengakui seluruh perbuatanmu itu. Saat itu kau minta maaf dan ampun, dengan sifat yang peramah dari suhumu dan melihat kejujuranmu mungkin gak akan memaafkan dirimu asalkan dia mengampuni kamu di pihak sumuaimu dengan sendirinya tidak ada kesukaran lagi. Pemikirannya ini sama sekali tidak mengandung siasat licik lainnya, sebaliknya merupakan pemikiran yang sungguh-sungguh keluar dari dasar lubuk hatinya untuk membebaskan kesukaran dari Hang Mong Ling. Saat ini juga dia tetap tidak ingin merusak perhubungan cinta dari orang lain, dia hanya mengharapkan agar majikan patung emas melihat kegiatan dan usahanya yang mati-matian tetapi sama sekali tidak mengharapkan bisa menjelesaikan tugas ini dengan sempurna. Hang Mong Ling ketika merasakan care ini sangat beralasan barulah sahutnya dengan cepat. Bagus sekali, mari kita cepat pulang. Demikianlah mereka berdua dengan tergesa-gesa sekali berangkat kembali ke dalam benteng Pek Kiyampo, sesudah sampai di dalam benteng Tiden masuk ke dalam kamarnya sendiri untuk beristirahat. Sedang Hang Mong Ling langsung menuju ke ruangan dalam untuk menemui William In di dalam kamarnya. Sesudah berhasil dia menenangkan pikirannya barulah dengan tangan yang sedikit gelenetar mengetuk pintu kamar. Siapa? Terdengar suara seorang pelajan perempuan sedang bertanya. Cunlan, aku. Dengan perlahan pintu kamar dibuka, seorang budak yang disebut sebagai Cunlan itu berdiri di depan pintu sambil memberi hormat kepada Hang Mong Ling ujarnya. Oh 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 kiranya Hang Siang Kong Nona ada di dalam? Cunlan segera menyahut ada, kemudian menoleh ke belakang dan teriaknya dengan keras, Nona, Hang Siang Kong datang. Silahkan dia masuk. Suara William In berkumandang keluar dari dalam kamarnya. Dengan cepat Hang Mong Ling berjalan masuk ke dalam kamar dan menuju ke meja riasnya, terlihatlah saat itu William In sedang menyisiri rambutnya yang panjang terurai itu, agaknya siap hendak pergi mandi, segera dia maju ke depan, ujarnya sambil tersenjum. In Moai kamu mau pergi mandi benar, ada urusan apa? Ketika Hang Mong Ling melihat wajahnya tetap ramah dalam hati segera merasa lega, sahutnya. Tidak ada apa-apa, hanya ingin dia tang lihat-lihat kau. Dengan perlahan William In putar tubuhnya sambil tersenjum tanyanya. Aku dengar ini hari kau menemani Tik Yau Tau pergi pesiar ke atas gunung? Benar, aku membawa dia pergi lihat sumber air Kiu Leong. Air yang diterjunkan dari Kiu Leong ini hari merupakan air yang manis atau air yang pahit. Dalam hati Hang Mong Ling merasa bergetar, sambil tertawa malu sahutnya. In Moai jangan bergurau, air yang diterjunkan di Kiu Leong bukan air yang manis juga bukan air pahit. William In tertawa cekikikan, tanyanya lagi. Kamu bisa bicara baik-baikan dengan Tik Yau Tau? Biasa sahut Hang Mong Ling sambil menangguk, makin lama kakakmu yang bodoh ini semakin merasa orangnya tidak jelek. Kepandaian silat yang dimiliki pun sangat tinggi tetapi jadi orang tidak sombong. Dia merupakan seperang sahabat yang patut kita rapati. Ehem, kau bisa berubah sikap terhadap dirinya aku merasa sangat girang sekali, sekarang kau boleh pergi aku mau pergi mandi. Dengan sangat hormat sekali Hang Mong Ling menyahut dan mengundurkan diri dari dalam kamarnya, sedang dalam hati dia merasa sangat girang dan puas. Sekalipun perkataan air pahit dari William In itu membuat hatinya merasa sangat terkejut tetapi perkataan selanjutnya yang mesra dan penuh dihiasi dengan senjum. Manis itu membuat perasaan di dalam hatinya mulai lega sedang dugaan kalau bajangan yang dilihatnya di air terjun. Kiu Leong adalah William In pun mulai lenyap dari pikirannya. Sehabis makan malam Wichitu, Wong Pukian Pek serta Ti Den sesudah berbicara dengan orang-orang beberapa saat. Lamanya mereka pada berpisah untuk beristirahat di dalam kamarnya masing-masing. Sesudah lewat tengah malam dengan sangat perlahan-lahan dan gerak-gerik yang berhati-hati William In kelihatan berjalan menuju ke kamar buku ajahnya kemudian mengetuk dengan perlahan. Kiranya sejak ibu dari William In meninggal beberapa tahun yang lalu selama ini Wichitu selalu berdiam seorang diri di dalam kamar buku itu. Sesudah mengetuk beberapa saat lamanya terdengar dari dalam kamar buku itu berkumandang keluar suara dari Wichitu yang sedang bertanya. Siapa? Aku, Tia O. 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 Inji. Dengan cepat Wichitu bangun dari pembaringannya untuk berpakaian dan membuka pintu kamarnya. Pengah malam seperti ini kamu tidak pergi tidur, buat apa kemari? Dengan cepat William In berkelebat masuk ke dalam kamarnya, kemudian barulah ujarnya dengan perlahan. Tia, mari kita pergi main-main ke kota Gobi. Wichitu begitu mendengar ajakan putrinya yang sangat aneh ini menjadi tertegun, ujarnya. Jangan gujon, pada saat seperti ini bagaimana bisa pergi ke kota Gobi untuk main-main. Putrimu ingin mencari seseorang di dalam kota cari siapa tanya Wichitu tercengang. William In memperlihatkan senjumnya yang sangat misterius, sahutnya. Sesudah sampai di dalam kota putrimu baru akan beritahu pada kau orang tua. Dengan wajah yang penuh dibasahi oleh embun Wichitu melototkan matanya, ujarnya dengan agak keras. Tidak, sebetulnya kamu sedang berbuat permainan apa. Mendadak pada air muka William In memperlihatkan perasaannya yang sedih dan menderita, sahutnya. Putrimu hendak ke dalam kota untuk menjelidiki suatu urusan. Urusan ini mempunyai hubungan yang sangat terat dengan urusan putrimu untuk selama hidupnya. Ketika Wichitu melihat dia berbicara dengan sangat serius sekali pada wajahnya semakin memperlihatkan perasaan terkejutnya, tanyanya dengan cepat. Sebetulnya sudah terjadi urusan apa? Hei, ujar William In sambil tertawa pahit, sebelum mendapatkan bukti yang nyata putrimu tidak ingin utarakan keluar. Wichitu semakin mengerutkan alisnya kencang-kencang, ujarnya. Hem di tengah malam buta mendadak kau ingin ajahmu menemani kau pergi ke dalam kota, kamu membuat ajahmu makin lama makin bingung. Sesudah sampai di dalam kota dan berhasil menemui orang itu, ajah tentu akan memahami urusan apa sebenarnya yang sudah terjadi. Besok pagi pergi bukankah sama saja? Tidak bisa ujar William Integas, harus malam ini juga pergi bahkan tidak diperbolehkan mengejutkan orang-orang kita sendiri. Dengan tajam Wichitu memandang wajah putrinya, beberapa saat lamanya dia tidak mengucapkan sepatah katapun, agaknya dia sedang menduga perasaan hatinya. Tia ujar William In lagi memecahkan kesunyian itu, bila mana Tia sajang pada putrimu, maka Tia harus mencetujui untuk menemani putrimu. Baiklah, ajahmu akan temani kau pergi. Sesudah berpakaian dandan dan sebentar barulah berjalan keluar dari kamar bukunya untuk kemudian keluar dalam benteng bersama-sama William In. Ajah beranak berdua sudah tentu tahu dengan jelas di tempat mana di sekeliling benteng itu terdapat penjagaan malam. Karena itulah dengan sangat mudah sekali mereka berhasil menghindarkan diri dari mereka, dengan tidak menimbulkan suara sedikit pun mereka sudah berhasil meninggalkan benteng Pek Kiam Po untuk berangkat menuju ke kota Gobi. Pada saat kentongan kedua mereka ajah beranak berdua sudah sampai di kota Gobi, sesudah melewati tembok kota yang tinggi sampailah mereka di sebuah jalan raja yang sangat sunyi, kepada seorang penjual makanan malam tanyanya. Toa Siok ini tolong tanya rumah dari Changbon Piau, Changkongcu terletak di jalan sebelah mana? Penjual bakso itu segera menurunkan pikulannya, dengan air muka yang sangat terkejut dia memandang beberapa saat lamanya ke arah Wichitu serta putrinya kemudian barulah tanyanya. Yang Nona tanyakan apakah putera dari Changpekli Changlo ya? William In sendiri juga tidak tahu ajah dari Changbon Piau itu bernama Changpekli atau Changpektu. Balik tanyanya, apakah putranya yang bernama si tikus rakus dari Godi Changbon Piau? Benar sahut kakek itu sambil mengangguk, memang benar dia, Nona cari dia ada urusan apa? Kami ajah beranak merupakan kawan dari seorang familinya, familinya itu mempunyai sebuah barang yang dititipkan kami untuk disampaikan kepadanya, sebetulnya kami ingin menanti sesudah terang tanah baru temui dia, tetapi karena kami juga punya urusan yang harus diselesaikan di luar kota maka terpaksa kami harus kerjakan sekarang juga. Tetapi pintu kota sudah tertutup, bagaimana kalian ajah beranak bisa keluar? William In hanya tersedium saja, tanyanya. Tolong beritahu tempat tinggal dari Changkong Cu sebetulnya berada di mana? Dengan perlahan kakek penjual bakso itu menunjuk ke satu jalan besar, sahutnya. Jalan dari tempat ini sesudah sampai di persimpangan belok kesebelah kanan, kurang lebih berjalan seratus tindak terdapatlah sebuah bangunan besar dengan pintu besar bercat merah, pokoknya asalkan di samping rumahnya ada dua patung macan yang besar, itulah rumahnya. William In segera mengucapkan banyak terima kasih dengan menarik tangan ajahnya, Tanya Wichitu untuk mereka segera berjalan menuju ke jalan yang ditunjuk, sesudah berjalan kurang lebih berpuluh-puluh tindak dengan wajah yang penuh perasaan terkejut, tanya Wichitu. Hei budak, orang yang hendak kau cari apakah Changbon Piau itu? Benar. Buat apa kamu cari dia? Tanya Wichitu dengan tercengang. Sesudah menawan dia tentu ajah akan segera paham. Agaknya Wichitu menjadi sadar sebenarnya urusan apa yang sedang terjadi, ujarnya kemudian. Eh, apa punya hubungannya dengan Hang Mongling ketika malam itu terpukul oleh seorang berkerudung? Benar sahut William In, putrimu menemukan kisah yang diceritakan Suko. Waktu itu agaknya tidak mirip dengan kejadian yang sesungguhnya. Maka itu putrimu mau menangkap Changbon Piau untuk kita tanyai dengan jelas. Cerita dari Hang Mongling bagaimana bisa tidak sesuai dengan kejadian yang sesungguhnya tanya Wichitu dengan nada terkejut. Tentang hal ini sesudah kita menanyai Changbon Piau baru putrimu akan menceritakan dengan jelas kepada Tia. Wichitu aja beranak dengan mengikuti petunjuk dari kakek penjual bakso itu tidak lama kemudian sudah sampai di depan rumah dari Changbon Piau, sebuah bangunan dengan pintu besar berwarna merah serta dua buah patung macan yang terbuat dari batu. Waktu menunjukkan kentongan ketiga tengah malam, di depan pintu besar tidak tampak sesosok bajangan manusia pun. Tia ujar William In dengan perlahan, kau masuklah dan tawan dia keluar dari rumahnya. Sudah tentu Wichitu sendiri tidak akan mengizinkan putrinya di tengah malam buta masuk ke dalam rumah orang lain hanya untuk menawan seorang lelaki segera mengangguk menyahut, tubuhnya dengan sangat ringan sekali melayang melewati tembok halaman dan berkelebat masuk ke dalam ruangan. Dengan kepandayan dari Wichitu untuk menangkap seorang yang tidak memiliki kepandayan silat seperti Changbon Piau ini sudah tentu bukan merupakan suatu urusan yang sangat sukar, tidak lebih selama seperminum de kemudian kelihatan dari atas tembok berkelebat sesosok bajangan manusia, Wichitu sudah berhasil menawan keluar Changbon Piau dari dalam rumahnya. Agaknya jalan darah bisu dari Changbon Piau sudah tertotok, sehingga sekalipun orangnya sudah sadar dari tidurnya tetapi tidak bisa mengeluarkan sepatah katapun.